Hal lain bertradisi menyambut Tahun Baru Imlek dengan menyantap hidangan dari daging ular yang tepat dilaksanakan pada Tahun Baru Imlek. Menu daging hewan melata ini diakini melambangkan berbagai hal diantaranya keberuntungan dan keberanian. Di negeri asalnya di Cina, daging ular konon menjadi santapan raja-raja sejak masa pemerintahan di Nasir Chin dan di Nasir Ming. Di dasar mitos-mitos bangsa Cina, daging ular diakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gatel-gatel, panas dingin, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan membantu meningkatkan gairah seks. Hembadungnya, kita biasanya buat darah, buat lebih sehat, kita buat cewek, bisa lebih cantik, celawak bisa hilang, bisa lebih halus kulitnya, begitu. Rata lah, celawaknya, lagi nggak kuat lah, nggak cukup, nggak tusung lah, terlalu dingin lah, tapi maka bisa lebih kuat kalau buat kita. Kini daging ular, khususnya ular kobra, bisa diolah menjadi berbagai santapan lezat. Dan baru-baru ini, seorang juru masak sebuah hotel di Jakarta menyajikan demo masak dari daging ular. Dari seluruh bagian tubuh ular, hanya daging dan empedunya saja yang bisa dimakan. Sedang, bagian kepala harus dibuang karena pada bagian ini terdapat racun, tepatnya pada giginya. Sementara kulitnya dimanfaatkan untuk bahan pembuatan berbagai aksesoris, seperti tas dan ikat pinggang. Sebagian orang mungkin tidak percaya atau membayangkan, daging ular bisa diracik menjadi aneka penganan, seperti sup daging ular, tumis ular pelangi, dimsum, snake with Chinese kung fu sauce, dan isang. Sebelum diolah, daging ular ini harus direbus terlebih dahulu dengan air jahe dan arak, agar daging hewan melata ini tidak berbau amin. Di kalangan masyarakat Cina, ada tradisi menyantap masakan dari daging ular, yakni dikenal dengan isang. Hanya sekali dalam setahun, yakni saat perayaan tahun baru Cina, Imlek. Tradisi ini diyakini memberi harapan baru dan keberuntungan berlintah di tahun mendatang. Isang dikombinasikan dengan aneka sayuran, seperti wortel, lobak, jahe, acar, cabai merah, kacang tanah, jeruk bali, daun seledri, daun bawang, dan pangkut goreng. Bisa juga disantap dengan daging ayam atau daging ikan sesuai selera. Menu lain dari daging ular adalah sup. Selain daging ular, untuk masakan ini dipakai juga daging bebek, daging ayam, sirip ikan hiu, teripang, jambur kuping, rebung, jahe, dan kulit jeruk. Agar sup lebih gurih, tulang ular direbus dan dimanfaatkan sebagai air kaldu. Sup daging ular ini melambangkan keberanian dan perjuangan. Daging ular juga dapat dibuat timsam ekado di kaldenbek, yakni daging ular bungkus telur puyuh. Ekado ular melambangkan dewa uang pembawa kemakmuran atau hoki. Bisa juga tumis daging ular pelangi, terbuat dari paprika warna-warni, jahe, bawang, jamur, tauge, dengan bumbu rempah-rempah dan arak sebagai penyedap aroma. Tumis ini disajikan dalam keranjang. Masakan ini melambangkan riski dan penolak bala. Semakin penuh keranjang, semakin banyak riski dan uang yang diperoleh, keburukan pun terlewati. Hidangan daging ular akan terasa paling nikmat jika disantap dalam keadaan panas.